Arab ya gitu kan Dan kata Yim itu Apa gitu padanannya dalam bahasa Arab Nah ini kelihatan sekali disini Pengen bener-bener yang tadi kata Ustadawan Mau menutupi Menutupi apa Ustadawan? Ada yang mau ditutupin apa tadi? Ingin menutupi sejarah ya? Iya menutupi sejarah Iya Karena harusnya kalau berani ya Ini yang saya sering tantang sama Rita Wahyu Rita Wahyu kan kalau jelasin Elohim kan Dia berani tuh jelasin sampai ke konstruk-konstruk kan Bahwa Elohim itu Elah plus Yim Yang saya juga sering jelasin itu Nah bahwa terdiri dari Dua konstruk kata kan Dalam kaedah bahasa Ibrani Dari kata Elah Atau Elwah Bisa pakai Waf Seperti ini Dan juga Dengan Imbuhan Yim Yud ketemu Mem Kayak gini Nah tapi dia gak berani nih Kalau kata ini Dalam bahasa Arab jadi apa Dan ini jadi apa gitu loh Karena kalau diterjemahkan juga Kedalam bahasa Arab Kata Elah ini padanannya kata Ilah Dalam bahasa Arab Nah dalam ininya Yimnya itu yakni Un Kalau dalam bahasa Arab Jadi gak bisa langsung Serta-merta gitu kan Dibaypas gitu kan Elohim ini jadi Allah gitu kan Dijelasin dulu gitu Dan yang Lebih parah lagi Kalau Kan kesana Biasanya gini Yaudah berarti Kalau gitu yang orang Islam Harus setuju Bahwa Yang namanya Allah Allah itu Atau Allah Itu dalam tradisi Bangsa Arab Yang penyembah berhala Adalah Sebutan nama dewa Nah kemarin itu Saya sempat bahas Dalam Viti saya Mengacu kepada buku Namanya ini Histories of Religion Ini salah satu buku Yang saya punya Yang Udah 2 tahun Tapi saya gak tamat-tamat Baca ini gitu Karena kepotong Sama baca yang lain Kepotong baca sama yang lain gitu kan Jadi gak tamat-tamat Udah 2 tahun Baru sampai Halaman 233 Kalau gak salah Itu kemarin Itu tentang Agama-agama Arab ya Kalau gak salah Mana ya Yang bahwa Dikatakan Bangsa Arab itu Dewa-dewa Arab Itu bukan Bukan disebut dengan Allah Tapi disebut Alat Dan Alilat Alilat Nah ini Disini kita bisa Tahu ya Keterangan Bahwa Dan dewa-dewa Awal Arabia Adalah kumpulan Yang beraneka Ragam Hanya Dalam hubungan Mereka Dengan penyembah Mereka Dan dalam Urutan penyembahan Yang diberikan Kepada Mereka lah Dewa-dewa itu Memiliki Keseragaman Dewa terbesar Dan tertua Arab adalah Alat Atau Alilat Yang artinya Nyonya Seperti Dewa perempuan Yang ditemukan Di semua agama Semit primitif Dia adalah Seorang wanita Yang agung Dan berkuasa Dia bukan Istri Dewa Atau Ide-ide Tak pantas Yang dihubungkan Dengannya Nah jadi Kalau ada yang bilang Ya Allah ini adalah Sebutan Untuk dewa-dewa Arab Itu salah Itu menandakan Orang-orang Kristen tersebut Itu bukan Kristen Terpelajar Karena kalau menurut Kalangan Kristen Terpelajar Salah satunya Profesor Alan Menjes Dia adalah seorang Professor of Divinity and Biblical Criticism Dari University Of Soto Andrew Andy Burke Skorlandia Dalam bukunya The Histories of Religion Dia menjelaskan Bahwa Dewa-dewa Arab Itu sebutannya Bukan Allah Tapi Alat Atau Alilat Dan alat Atau alilat Ini tidak bisa Juga Dias dari Allah Karena kata Allah Sendiri tidak ada Bentuk mu'anas Atau Muzakarnya Seperti itu Dalam standar Lugah Arabiya Jadi Sebuah penipuan Kalau ada yang bilang Oh disebutnya Allah Disebutnya Allah Gitu kan Dewanya orang Arab Gitu Itu Salah Itu Yang kayak gitu Dan hal ini Ya kawan-kawan Berkorelasi Dengan pendapat Para Kristen terpelajar juga Yaitu Salah satunya Dari kalangan Kristen Katolik Ordo Jesuit Namanya Frater Isma'luf Al-Yasui Sama Frater Bernard Totalini Al-Yasui Yang membuat Karya Leksikografi Arab Atau Karya Leksikografi Bahasa Arab Dalam Rasi yang namanya Komus Al-Munjid Filugah Wal-Alam Berkorelasi Dimana Karena Dijelaskan Disini Kata Allah Itu Yakni Nama Bukan Sebuah Sebutan Untuk Sesembahan Kita bisa Lihat di Halaman Ke-16 Dari Komus Al-Munjid Filugah Wal-Alam Disini Dijelaskan Di dalam Halaman Ke-16 Bahwa Kata Allah Itu Apa Definisinya Allah Ismilid Zat Al-Wajibul Wujud Allah Ismilid Zat Allah Nama Suatu Zat Al-Wajibul Wujud Yang Harus Ada Jadi Entah Orang-orang Kesehatan Indonesia Ini Kok Gak Belajar Gitu Makanya Gak Iya Yang Ini Yang More More Bikin Witi Itu Yang Elohim Terus Ke Allah Itu Gimana More Kalau Elohim Ke Allah Maksudnya Nyambung Apa Nggak Sama Allah Ya Kan Kata More Ada Allah Itu Isi Mak Ripet Gitu Ya Oh Ya Kalau Itu Gini Ya Memang Saya Sendiri Tidak Menampik Ya Ada Ulama Dari Kalangan Islam Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Kata Allah Memiliki Konstruk Yakni Al Plus Ilah Al Ini Isim Ma'rifat Isim Ma'rifat Dan Itu Ada Termaktub Dalam Kitab Yang Namanya Syir Sibawih Karyanya Imam Sibawih Dia Salah Satu Ulama Lugoh Di Kalangan Islam Dan Yang Perlu Dipahami Juga Tetap Aja Walaupun Imam Sibawih Mengatakan Bahwa Allah Itu Apa Namanya Memiliki Konstruk Ya Dari Kata Al Yaitu Definite Artikel Plus Kata Ilah Seperti Ini Konstruknya Tapi Tetap Aja Imam Sibawih Menjelaskan Bahwa Allah Itu Apa Allah Halikul Jami'ah Yakni Allah Ini Ismu Halikul Jami'ah Yakni Allah Ini Nama Dari 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 Halik Atau Pencipta Jami'ah Segalanya Jadi Tetap Aja Nama Proper Nama Sama Seperti Yang Termaktub Juga Di Dalam Salah Satu Referensi Kalangan Kekristenan Namanya Komus Alkitab Lemukaddas Yang Karya Doktur Abuna Butus Abdul Malik Komus Alkitab Lemukaddas Ini Kita Bisa Lihat Di Dalam Halaman 107 Konteksnya Ini Karya Leksografi Arabic Bible Atau Kamus Leksikografinya Bible Bahasa Arab Kita Bisa Lihat Di Halaman 107 Halaman 107 Paragrafnya Kalau Nggak Salah Itu Paragraf Ke Berapa Ke 6 Atau 7 Yang Paling Terakhir Ini Dijelaskan Kan Disini Allah Hadha Ismu Al-Ilah Khali Kul Jami'ah Allah Hadha Ismu Al-Ilah Allah Hadha Allah Iyala Ismu Al-Ilah Nama Sesembahan Khali Kul Jami'ah Yang Artinya Pencipta Segalanya Jadi Lagi-lagi Allah Itu Nama Bahkan Berkorelasi Juga Dengan Yang Namanya Kamus Alkitabul Mukodas Juga Ini Karya Aduktur Jipos Saya tunjukin Dulu Halamannya Dari Kalangan Kristen Arab Juga Sama Bebel Dictionary Volume 1 Alif 24 Paragraf Ke 4 1 3 4 1 2 2 1 3 4 Oh Kelewat Ini Masih 1 2 3 Sebentar Jadi Harus banyak Belajar Yang kawan-kawan Kristen Ini Biar Nggak Apa ya Biar Nggak Diketawain Gitu Kalau Ngomongin Bahasa Apa Bang Mure Bukan Hanya Kristen Saja Umat Islam Pun Harus Belajar Ini Karena Takutnya Nanti Tahu Dasarnya Saja Menjelaskan Jauh-jauh Setelah Diminta Referensi Nggak Tahu Apa-apa Kan Malah Harus Belajar Juga Ini Dijelaskan Lagi Dalam Halaman 134 Allah Ismu Khaliqul Jami'ah Allah Ismu Khaliqul Jami'ah Allah Nama Pencipta Segalanya Jadi Lagi-lagi Nama Saya Belum Pernah Temukan Karya Leksikografi Yang Menjelaskan Bahwa Allah Itu Adalah Generic Name Gitu Atau Predikat Atau Gelar Semuanya Nama Makanya Saya Nantang Sampai Pak Budi Asali Sampai Ngeblok Akun TikTok Saya Sama WA Saya Saya Kejar Karya Leksikografinya Kalau Allah Itu Generic Name Itu Mana Buktinya Masalahnya Pak Budi Asali Itu Ngasih Saya Bukti Bahwa Allah Itu Generic Name Berdasarkan Bukan Kamus Leksikografi Tapi Kamus Terbang Kata Saya Ini Saya Sudah Bantah Pakai Referensi Dia Ngasih Argumentasinya Dasarnya Dari Kamus Terbang Apa Kamus Terbang Ini Kamus Terbang Ini Saya Tunjukin Tuh Dia Ngirim Foto Ini Jadi Ada Kata Allah Diterjemahkan Jadi God Dan God Itu Generic Name Ya Emang Susah Gitu Kamus Terbang Terbitan Terbaru Tapi Gapapa Sih Saya Bisa Kalau Namanya Ini Saya Edit Saya Tulisin Disini Komus Gitu Loh Biar Kelihatan Kamus Bentar Saudaraku Ijin Sebentar Ya Ini Ada Yang Menanggapi Dari Kristen Kita Taikin Jangan Ini Udahlah Saya Tahu Itu Si Siapa Si Pietro Pietro Itu Dari 2021 Itu Nggak Bisa Nanggapin Saya Dia Jadi Begini Dalam Sudah Kebanyakan Ngomong Kayak Encong Gitu Loh Males Mending Dagang Pot Di Sopi Gitu Kecuali Pietro Bisa Nunjukin Karya Leksikografi Kayak tadi Yang saya Jelasin Silahkan Nain Tapi Kalau Belum Bisa Yaudah Cari Dulu Bahkan Kemarin Debat Sama Saya Terakhir Ketika Dia Ngomongin God Katanya Allah Itu Diterjemahkan Ke Bahasa Inggris Menjadi God Itu Sebuah Terjemahan Yang Salah Saya Saya Berani Salahkan Itu Karena Kenapa Kalau Kita Mau Ngomongin Bahasa Inggris Standar Kamus Leksikografinya Itu Apa Yakni Oxford Dictionary Kalau Dalam Bahasa Inggris Bahkan Saya Bilang Sama Pak Budi Asali Waktu Itu Dalam Standar Bahasa Inggris Kata Allah Itu Tidak Diterjemahkan Dengan Bukti Apa Diksi Allah Terdaftar Dalam Leksikografinya Bahasa Inggris Atau KBBI Bahasa Inggris Simpel Kata Saya Nah Ini Kalau Kita Searching Kata Allah Ini Ada Terdaftar Dan Itu Tidak Diterjemahkan Tuh Ini Dalam Oxford Dictionary Atau Kamus Psikografis Standar Dalam Bahasa Arab Dan Disini Psikografinya Nah Kita Bisa Cek Disini Loh Kok Ngeblur The Name Of God Among The Name Of God Itu Itu Disebut Gitu Ya Mau Iya 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 Ini Kita Bisa Baca Sendiri The Name Of God Among Muslim Dalam Referensi Oxford Dictionary Jelas Ya Siap Sesembahan Umat Muslim Itu Jadi Semua Dari Setumpuk Ini Yang Tadi Saya Tunjukin Semua Sampai Yang PDF Semua Itu Ismu Atau Nama Nama Pribadi Gak Ada Yang Ngomong Gelar Gitu Jadi Kalau Ada Yang Ngomong Gelar Ya Saran Saya Belajar Lagi Sikit Itu Aja Sesimpel Iya Lafad Yang Paling Ma'rifat Itu Tidak Ada Lagi Kecuali Lafad Allah Jadi Sebenarnya Lafad Allah Itu Bukan Dimaharifatkan Dengan Alif Alam Bukan Karena Itu Hanya Sebatas Pembelajaran Saja Tadi Kata Imam Sibawah Itu Betul Iya Walaupun Kata Imam Menjelaskan Bahwa Di dalam Kitab Sibawah Kemarin Juga Pak Budi Asali Di Surabaya Debat ke Saya Sempet Bawa Narasi Itu Bahkan Saya Tahu Udah Pak Nggak usah Dilanjutin Pak Narasinya Saya Tahu Yang Bapak Sebut Itu Diambil Dari Kitab Sibawah Saya Punya Kitab Yang Bahasa Arab Dan Kedua Saya Tahu Bapak Nyomot Dari Bambang Nur Sena Bukan Saya Bukan Aduh Kacau Itu Enggak Pietro Saya Memang Hari Ini Lagi Abang Jujur Aja Sudah Disiapin Pedang Sama Abang More Iya Udah Disiapin Dia Pietro Saya Jujur Hari Ini Saya Lagi Takut Udah Satu Minggu Ini Saya Lagi Takut Takut Ketemu Sama Orang Yang Jumut Merokap Jujur Aja Contoh Nya Kamu Lagi Takut Saya Ketemu Jumut Merokap Takut Naik Asam Lambung Saya Jumut Merokap Oh Iya Gini More Ada Literasi Yang Bantah Tentang John Damascus Itu Baca Yang John Damascus Pernah Pernah Tahu Ada Saya Bantah An Ya Cuma Saya Belum Bisa Bahas Sekarang Saya Lupa Referensinya Saya Nggak Nggak Maksudnya Di Jaman Terdahulu Ada Yang Bantah Dia Ada Sebenarnya Ada Junda Mas Kesitu Ada Siap Oh Masalah Tentang Allah Itu Tetap Allah Kenapa Saya Coba Translate Dari Google Google Translate Dari Allah Indonesia Ke Inggris Tetap Allah Jangan Kalau Mau Nyari Terjemahan Kayak Gitu Jangan Nyari Di Google Translate Di Aplikasi Apleksi Translate Karena Kenapa Database Belum Memenuhi Makanya Jujur Saya Agak Kurang Sepakat Kayak Contoh Yang Dilakukan Sama Ustadz Kainama Terus Kalau Dari Kristen Siapa Itu Pakai Google Kosong Itu Kurang Kurang Ini Database Karena Saya Sampai Hari Ini Belum Pernah Menemukan Aplikasi Otomatis Translate Untuk Meneransi Bahasa Bahasa Semitik Itu Yang Akurat Sampai Minimalnya 80% Saya Belum Pernah Ketemu Yang Ada 65% Contohnya Ketika Saya Menerjemahkan Misalkan Dalam Bahasa Ibrani Ada Kata Ares Berbicara Tentang Tanah Tapi Karena Ares Sendiri Secara Harfiah Artinya Bumi Jadi Ketika Mau Membeli Ares Tekst Sejadinya Mau Membeli Bumi Gitu Loh Karena Gak Memenuhi Database Gitu Saya Coba Jangan Ya Memang Enggak Enggak Perlu Menjadikan Referensi Ada Bahayanya Bang Reski Kalau Membiasakan Gini Ya Pemainya Ditransitkan Seperti Apa Yang Dekat Bang Bali Bahayanya Begini Kalau Dalam Dunia Depat Panas Nanti Pada Saat Mereka Seperti Itu Juga Mentranslat Kan Dengan Google Kita Terus Ngomong Gini Aduh Ngandalan Google Kita Sudah Kena Kena Duluan Gak 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 Bisa Tetapi Beda Dengan Memiliki Kamus Atau Yang Memang Referensi Yang Terpegang Atau Yang Resmi Nah Mereka Kalau Membawa Translate Kita Bisa Mempermasalkan Translate Yang Dari Google Memang Harus Mengimbangi Dari Buku Jangan Sampai Kita Menyerang Kamu Maka Translate Ini Sedangkan Kita Maka Itu Kan Kacau Jadinya Kacau Makanya Gak Bisa Ini Jangan Gak 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 Mereka Sarankan Gitu Cuman Begini Bang Mereka Coba Saya Coba Ini Coba 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 Jangan Dijadikan Rujukan Coba Dari Indonesia Kelatin Tetap Punya Allah Nah Ketika Dari Indonesia Kelatin Yesus Kok Artinya Jadi Beda Ya Nah Ya Itu Dia Itu Enggak Presisi Juga Bang Sedaraku Saya Pernah Lihat Gok Yang Yesus Itu Diartikannya Jadi Apa Gak Usah Gak Usah Iya Padahal Cuma Saya Sendirikan Ini Yang Sudahlah Kurang Kurang Suka Memang Pake Google Translate Itu Karena Sempat Coba Coba Saya Iseng Gitu Kan Misalkan Buat Sebuah Text Apa Gitu Udah Kayak Gitu Enter Jauh Banget Gitu Loh Maknanya Dari Yang Pengen Saya Buat Itu Yang Jadi Masalah Makanya Repot Juga Kalau Misalkan Kita Berdasarkan Google Translate Karena Itu Saya Belum Pernah Nemukan Juga Yang Aplikasi Penerjemah Otomatis Untuk Bahasa Semitic Itu Presisinya Sampai 80% Itu Belum Pernah Ketemu Saya Karena Tidak 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 Mungkin Terjemahan Itu Akurat 100% Karena Dari Dua Bahasa Yang Berbeda Itu Pasti Akan Menemukan Yang Namanya Keterbatasan Kosa Kata Sama Keterbatasan Pemaknaan Kosa Kata Dari Keduanya Karena Dua Bahasa Yang Berbeda Dihadapkan Itu Pasti Ada Selisih Bahasa Yang Satu Dan Yang Lain Tidak Mungkin Jumlah Kosa Katanya Sama Pasti Beda Itu Yang Namanya Ini Kan Dari Luar Keumanan Kita Lepas Dari Keimanan Saya Tanya Kenapa Taruh Umat Muslim Seperti Bang Ngore Bang Cueb Dan Pinter Dan Mereka Mengimani Sesuatu Yang Mereka Tidak Paham Kenapa Bisa Berbeda Mungkin Ada Ini Mau Disampaikan Berbeda Gimana Bang Mbak Artinya Orang Muslim Yang Saya Lihat Itu Cerdas Cerdas Gitu Kalau Dia Belajar Tentu Dia Literasinya Banyak Dari Mana Diambil Sumber Sumbernya Sehingga Menjadi Suatu Keilmuan Yang Betul Bisa Dipertanggungjawabkan Jika Ini Keilmuannya Tidak Ada Kenapa Itu Yang Bisa Berdasari Begitu Mereka Itu Juga Saya Masih Sering Jadi Pertanyaan Makanya Saya Kalau Ketemu Sama Kristen Pertanyaan Saya Udah Males Ngomongin Teks Apalagi Doktrin Bisa Kalau Ada Kristen Pertanyaan Satu Kenapa Orang Kristen Kalau Berargumentasi Itu Pasti Logikal Falasi Itu Pertanyaan Satu Jadi Sebelum Sebelum Berjebak Mempertaikan Cara Berpikir Dulu Ya Contohnya Gini Mbak Moreh Kita Kita Orang Awam Di bawah Menyaksikan Mbak Moreh Diskusi Dengan Orang Kristen Tidak Ada Ilmu Yang Kita Dapat Dari Mereka Gitu Loh Tidak Tidak Ada Gitu Kalau Bermoreh Memang Literasinya Banyak Bisa Bertanggung Jawaban Gitu Tidak Ada Keteluman Dari Mereka Kenapa Itu Logikanya Terbalik Bang Masalah Mereka Ngomong Tidak Kemarin Sudah Membuktikan Gitu Saya Bisa Ngomong Kayak Gitu Karena Sudah Membuktikan Saya Jujur Pertama Kali Saya Debat Namanya Main Pake Ranah Logika Bener Pake Mantik Itu Waktu Surabaya Kemarin Karena Satu Topiknya Satu Arah Cuma Mau Ngomongin Dokter Kristen Oke Saya Ladenin Baru Saya Pakai Kerangka Filosofis Untuk Menguji Itu Pakai Filsafat Saya Filsafat Logika Yang Dipake Nah Ketika Apa Ya Ketika Pak Budi Asali Ini Saya Kerangkeng Gitu Kan Pake Parameter Yang Jelas Pake Pager Kaidah Yang Jelas Gitu Kan Itu Dia Menolak Keberatan Ketika Saya Jelaskan Tiga Kaidah Logika Dia Nggak Ngerti Saya Bilang Pak Budi Pak Budi Dalam Berargumentasi Itu Harus Bisa Dipertahun Jawabkan Dan Nggak Boleh Nabrak Tiga Kaidah Logika Saya Bilang Loh Kok Gitu Apa Itu Kamu Kebanyakan Teori Bukan Teori Ini Ada Pager Pager Ada Kaidah Kaidah Saya Bilang Satu Kalau Kita Mau Ngomongin Logika Ngomongin Sesuatu Argumentasi Itu Yang Pertama Kita Harus Nggak Boleh Melanggar Hukum Identitas Law Of Identity Yang Kedua Tidak Boleh Kita Melanggar Hukum Law Of Non Contradiction Atau Hukum Tidak Kontradiksi Yang Ketiga Tidak Boleh Yang Namanya Melanggar Law Of Exclude Middle Atau Hukum Tengah Yang Diabaikan Nah Sedangkan Pak Budi Sendiri Aja Nggak Mau Pakai Tiga Kaidah Logika Udah Gitu Dia Nggak Bisa Namanya Jangankan Bicara Kaidah Kaidah Terlalu Jauh Ranahnya Ketika Debat Dia Ngelempar Argumentasinya Sebenernya Kalau kita Mau Ngomong Jujur Jujuran Bicara Debat Saya Nggak Berdebat Sama Pak Budi Asali Tapi Saya Dihutbahin Sama Pak Budi Asali Karena Kenapa Yang Dia Lempar Itu Bukan Argumentasi Tapi Deskripsi Karena Dalam Debat Itu Kan Ditanggapi Argumentasi Narasi Dari Dilempar Sama Lawan Bicara Bukan Dia Lempar Bacain Ayat Saya Suruh Bantah Ayat Sudah Sudah Ijin Sebentar Kang Mare Sudah Tidur Mungkin Ijin Kalau Sudah Tidur Lanjut Sebelum Turun Bang Mare Saya Mau Turun Saya Mau Nanya Ada Rencana Kedepan Ada Bang Mare Bang Jumah Tiga Orang Yang Itu Dari Itu Untuk Mendirikan Sekolah Untuk Memberikan Pendidikan Yang Luar Biasa Ini Kepara Pendeta Pendeta Jemaat Kristen Gitu Untuk Mencerdaskan Mereka Begitul Terima kasih Assalamuala 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 Apa Ya Kalau Merekanya Nggak Malu Boleh Hubung Ternyata Bang Tahu Ya Sudah Ada Yang Memang Dipaksa Jadi Murid Satu Orang Yang Sekarang Sedikit Mulai Berubah Itu Maksud Saya Begitu Bang Mores Tapi Ini Memang Maksudnya Gini Apa Lebih 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 Umum Kalau Bang Mores Menjadikannya Lebih Lebih Khusus Khusus Mereka Tidak Menderima Muslim Tapi Khusus Para Pendeta Para Debater Kristen Atau Jemaat Supaya Cerdas Supaya Kita Dapat Ilmu Ilmunya Meringankan Beban Mores Juga Gitu Ilmunya Mores Di Transfer Merewat Mereka Gitu Mereka Itu Mungkin Dari Saya Teman Teman Sahabat Kayaknya Enggak Kalau Ke sana Bang Ada Salah Assalamualaikum 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 Kenapa Saya bilang Enggak Gitu Masalahnya Kalau Mereka Pinter Gitu Kita Gak Ada Bahan Bercanda Nantinya Hiburan Kita Kenapa Kenapa Nantang Apalah Ini Pagi Pagi Belum Ngopi Saya Salah Paham 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 Siap Siap Menarik Ternyata Di Akhir Akhir Saya Masuk Ini Teman Tristan Terutama Edis Itu Berkolaborasi Dengan Orang Yang Alim Tentang Islam Dan Keislaman Namanya Kiai Murtad Jadi Akhirnya Memaksa Saya Pribadi Khususnya Untuk Mempersiapkan Diri Kalau Seperti Abang Mereka Tentang Dalam Apa Kairah Bahasa Dalam Al-Quran Dan Asunah Misalnya Itu Semakin Memaksa Saya Pribadi Khususnya Untuk Lebih Siap Karena Ternyata Kiai Murtu Sokaknya Pengetahuannya Tentang Kur Tentang Sunnah Tentang Kaedah Kaedah Bahasa Itu Cukup Menang Begitu Gus Murek Rizki Terje Terje Tenggo nama saya Oh Masya Allah Masya Allah iya saya tahu jadi Anu Agus Mareh ayahnya komalnya dia itu banyak ayahnya bukan pada kita yata awamin taung-taung awam itu kan juga yang tidak menariknya ada komal dari golongan Islam yang mementingkan hakikat risetnya tanpa membelikan syariat dan apa dan tekniknya begitu ada banyak komal yang seperti itu Nur ilahi dua atau nun dan banyak jadi dua fenomena menjadi tantangan bagi kita ini betul-betul kita harus siap demikian dulu Gus Mareh matur sembangun lanjut lanjut siap ya ya apa ya kalau kata saya sih ketika ada ya orang-orang yang seperti itu jadikan aja motivasi untuk kita belajar lebih baik gitu ya Oh betul Bang Mareh begini ya kalau menurut saya begini ya jangan jadikan sebuah pertanyaan itu menjadi hal yang negatif dulu jadi siap itu sebagai introveksi diri koreksi diri bahwasannya kita harus juga jujur mengakui bahwasannya banyak juga saudara-saudara kita ini yang belum pernah tahu atau belum pernah membaca apa yang dipertanyakan itu nah jadi dengan ada pertanyaan itu ternyata saudara kita entah yang di atas atau yang di bawah belum pernah membaca dipacu untuk ingin tahu belajar di mana itu referensinya nah disinilah sebenarnya kita sama-sama mengambil nilai positifnya pertanyaan itu kadang-kadang belum pernah kita ketahui sehingga kita juga ingin mencari dari pembelajaran itu juga nanti kita dengar jawaban dari saudara kita seperti apa Oh ternyata disini inilah yang yang untuk secara saya pribadi ya menanggapi kayak gitu jangan dulu negatif Oh siap-siap-siap jadi gini Ustadz Ramli ya siap-siap mungkin gini ya uang macam edit sama santri murtad itu bagi kita itu jadi bal-balan aja siap-siap penghuni lama sebenarnya itu jadi Oh begitu ya ini anak-anak macam itu itu kita kalau kita yang masuk anggaplah saya dengan Ustadz Alwan jadi bal-balan semua itu Oh cuman itu kan mungkin ya Ustadz Ramli baru-baru aja ini kan melihat mereka terus menjadi membicarakan cuma sebenarnya itu coba kalau ditanya balik pasti dia ini kewalahan itu apalagi kalau macam edis kan edis itu pertama kali di dunia debat debat-debat pertama di YouTube itu saya dengan beliau itu jadi bal-balan malu itu nah beda-beda Ustadz antara edis dengan maksud Ustadz Ramli ini beda jadi dimaksudkan atau beda-beda kalau kita menghadapi penghujat beda lagi kalau menghadapi debat yang bawa asumsi beda lagi yang dimaksud Ustadz Ramli jadi beda orangnya orang beda-beda memang bukan yang ini pembelajar memang orangnya eh hebat orang itu Gus bukan 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 jadi gini saya ceritain saya lebih kenal dia saya Oh siap-siap-siap gue selesai lebih kenal dia karena setia saya saya tahu dia siapa gitu dan dosennya dia siapa bahkan dosennya ya dia juga pernah ngajar saya jujur aja pernah ngajar saya waktu di Win Sunan Gunung Jati Bandung dan juga saya tahu beliau juga ya satu tongkrongan dulu zaman saya masih dijil ya masih di rotang kayu jadi saya tahu dia siapa gitu saya tahu corak-coraknya tahu saya jadi ya jadikan saja itu apa ya ya cambuk lah gitu loh ketika Oh kita ngobrol sama dia gitu kan enggak ini ya ya belajar lagi lah gitu itu genggih jadi masalahnya begini gus gen arin begitu saya saya lawan si 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 yaimurtad itu ternyata beliau itu menyerang kami kita dari yang paling asasi misalnya tentang sahabat misalnya tentang Quran misalnya tentang buhori begitu loh dari tek tek kita jadi misalnya bagaimana posisional buhori itu dia bacakan dari tek aslinya nah ketika kemarin kebetulan saya bisa mem dia akan belum tahu siapa gitu loh akhirnya setelah saya jawab narasinya tentang Idul Fitri dari Lukas itu yang berbahasa Arab saya balik tantang begini dia mengeluarkan tafsir ya saya usahalah tafsirnya sampean yang benar begini-begini akhirnya dia itu ngeban di TV edis saya dipaksa itu akhirnya saya tanya begini oke orangtua yang sok peter gitu saya sekarang apakah sampean menguasai kutubul arbaah ajaran sampean jelaskan secara singkat kepada saya isi dan pengarang kutubul arbaah ngeban dia kalau kita balik nyerang ajaran tasayu mereka itu itu lari akhirnya saya dikik begitu Gus jadi mereka itu mau bertanya tetapi tidak mau ditanya Gus Kiai murtad itu yang menjadi stresing kalau si edis apa itu ya murtad komalnya namanya Kiai murtad sekarang ada itu santri-murta atau Kiai murtad kiai kiai ya beda lagi santri murtad sama beda-beda orang-beda orang-beda sekarang kita sama-sama aja sama aja ganti nama aja Abisantri murtad dulu sekarang jadi kayak murtad sama aja ya di mini setau setau saya gini sedaluan yang namanya santri murtad itu dulu siapa yang namanya siapa Rajya Bukan Raji 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 enggak Raji kalau yang santri murtad ya kalau yang saya tahu ya gitu nah kalau yang kemurta dia yaitu ya tadi saya yang usah dalauan sebut konfirmasi dari Ustadz Malik itu sama jadi dulu nama akunnya Ali Asadullah habis itu ganti jadi santri murtad habis itu ganti lagi jadi kemurta sama aja iya iya itu tetangganya Ustaz Romli itu Ustadz Romli tetangganya Ustadz Romli kok bisa begitu nah habis apa tanya sama Bang Mora itu gimana Gus Mora karena pernah sekaligus saya aplausi dan lagi dia betul pernah sekali saya debar itu terkait dengan itu kan penampakan rap itu kan yang dalam bentuk manusia apa segala gitu kan iya makanya saya bilang itu mendapat batilnya yang memang hadis itu disahikan oleh Ibnu Taimiyah itu kan yang itu ya dia maksudnya itu saya sudah sudah ini tanya balik enggak enggak ngerti juga bisa saya bilang pernah nggak ini baca kajiannya Ibnu Taimiyah terkait dengan al-jawab usahi ala mambad daladinal masih dia juga keteter juga kalau iya ya mungkin kalau yang pemula terkait dengan kajian kitab mungkin dia bisa ini tapi kalau sebenarnya gini bahasa Arab ya bolehlah gini Pak peta sebenarnya gini ya eh saya sempat sih namanya ngobrol sama sama yang bersangkutan gitu kan di sebuah omal karena saya reda-reda hafal suaranya gitu makanya saya coba tanya gitu udah gitu sempat saya wa gitu karena saya punya nomornya soalnya gitu kan Masya Allah punya nomornya udah kayak gitu Oh ya konfirmasi ya bener ya udah gitu jadi apa ya ya intinya gini saya ngasih tahu simpelnya saya pernah ada di masa seperti dia ketika masih saya zaman perjuangan Oh nah tujuannya itu apa tujuannya cuma untuk menjadi cambuk gitu saudara seiman sendiri biar belajar lebih giat lagi gitu jadi istilahnya apa ya istilahnya mungkin kalau pakai bahasa keren genit-genit intelektual gitu Sebenarnya sebenarnya gini more itu pendekatan pendekatan itu kalau kita ambil dari sisi hikmah ya mungkin betul-betul tetapi ada-ada yang memang kita harus lihat tentang kultur adab dan etika yang kebablasan itu sebenarnya se-se dalam 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 hal memecut kaum muslimin supaya mereka itu belajar lagi agamanya itu itu bagus-bagus kali apalagi dalam kalangan akademik ya tapi kan kita itu liku lima kol makom ya kan harus dalam setiap tempat itu ada tempat ada setiap perkataan itu ada tempatnya gitu di tiktok ini bukan tempat kita untuk apa ya sepertinya bukan tempat kita disitu gitu karena banyak orang awam ya kan banyak orang awam banyak orang yang tidak ngerti banyak orang yang bisa salah faham dan seterusnya kita saya melihat ya saya melihat beliau ade ini itu terlalu jumawa dengan ilmu padahal saya sering ingatkan bahwa ilmu ini kan pemberian Allah ya sepintar-pintarnya kita itu masih ada orang yang lebih pintar dan di atas langit itu selalu masih ada langit gitu itu yang itu yang tidak dia fahami jadi kesannya itu seperti sebenarnya lebih kepada untuk menunjukkan bahwa dia berilmu atau yang lain tidak berilmu nah ini sebenarnya bermula berpunca dari niat yang buruk sebenarnya kalau saya inginkan itu orang Jawa Timur abangnya laluan juga sepertinya Sulawesi sepertinya Sulawesi karena saya konfirmasi ke Abdul Malik dari logatnya itu set Abdul Malik kan kenal beliau langsung ya kalau saya tidak ada kontaknya sama beliau langsung beliau juga bahkan ketika naik itu naik ke komal saya kemarin waktu saya live dia itu kan pakai nama Bang Ali yang bisa mengidentifikasi langsung justru Ustadz Abdul Malik katanya Ustadz ini yang antum cari nih ada naik ini gitu padahal dia pura-pura gitu jadi di depan saya dia ngaku muslim di depan orang kafir dia ngaku murtadin di depan Bang Ustadz Malik dia mengaku Syiah Raufidi dia Syii jadi ini sebetulnya sebetulnya siapa beliau itu Abang Abang Syiah 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 dia Syiah Syiah ya Syiah saya malah kemarin mau korek-korek Apakah dia Syiah Hasan Abu Ammar yang ada di Palu karena saya lama diskusi dulu lintas mazhab sama kawan-kawan Alhamdulillah ada teman saya namanya Irsafwan Sabit tinggal di Palu disana itu bermuasal ya pengajaran-pengajaran sudah dipanggil mullah juga ya jadi renang Hasan Abu Ammar ia meninggalnya bahkan di kum itu di Iran Masya Allah jadi dia dia itu dijadikannya seperti ulama nyalah Nah saya pikir ini muridnya gitu muridnya atau ya tapi itu asumsi saja boleh jadi bukan tapi logatnya sama saya kebetulan di Sulawesi ada teman saya yang juga Syiah yang dia belajar bahkan di atasnya kedutaan Iran kalau kita tahu di atas kedutaan itu kebetulan saya pernah juga ditawari S2 nya disana untuk ambil jurusan itu sebenarnya dia lebih ke ini sih kalau kalau dulu S2 nya apa ya bilangnya ya tapi saya enggak mau tapi teman saya yang berangkat kemarin saya ketemu tuh saya ketemu di sini di Makassar sini Anda tanyakan gimana tuh disana Oh gini 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 Oh jadi saya kurang lebih sedikit mengerti bahwa pemikiran pemikiran itu yang kemarin saya berasal sama Abdul Malik Syiah itu ada yang ada yang kalau di Indonesia kan ada Abi ada ijabi ya kan sebetul-sebetul seperti organisasi resminya mereka itu enggak sepaham dengan ada kelompok seperti siapa tuh atau Hidiyah ya dari Australia itu ada juga yang Syiah London itu yang takfir-takfir karena fatwa dari Khomeini itu kan melarang orang apa orang Syiah itu untuk menghujat Nabi di di depan ulang seperti itu ada fatwanya batak tapi tapi yang yang satu ini ini diidentifikasi mungkin salah satu yang kategori Syiah London itu Syiah yang takfiri betul-betul takfiri yang mencabuk-cambuk badannya itu wall eh air air kalau yang kalau ini lebih kepemahaman jadi seperti meyakini bahwa Quran itu enggak Quran itu ada tahrif disitu ya itu sepertinya ke situ cuman kemarin waktu saya secar dia kamu ngaku aja kenapa kamu enggak tampil dengan wujud aslimu saja mengatakan kamu syiah gitu Kenapa harus berlindung dibalik topeng kamu itu art-art jadi kalau bicara sama saya dulu awal kali kesan kita pertama berjumpa kan gini waktu itu ngebahas tentang al-jarah khawat ta'adil eh takhrijul hadis saya waktu itu bahas umur Aisyah dari perspektif ulama ahlu sunnah yaitu al-ahmad al-idlibi yang ada di syiria tentang umur Aisyah terus saya tunjukkan juga disertasi dari Joshua Little ya seorang profesor di Oxford yang bercerita tentang tentang bagaimana Hisham bin urwah itu terpengaruh dengan tuduhan syiah kepada Aisyah dalam disertasi bagian itu yang yang saya jelaskan jadi tapi saya menyangka dia waktu itu ahlu sunnah tetapi lebih kepemahaman kayak saudara-saudara kita yang di salafi kesannya begitu di awal nah itu yang dia coba pegang terus ternyata kemudian hari hasil saya tabayun cari keterangan cari keterangan Oh rupanya dia ini syiah dulu nama akunya Ali Asadullah jadi dia tetap tuh sama saya itu berpura-pura dia muslim tuh berpura-pura enggak dia salafi ntar kalau ketemu sama orang Kristen duduk sama oten saya seperti kiamat dia ngaku dia ateis murtad terus ada tanya sama Ustadz Abdul Malik itu mamak na apa tuh Riddah mamak na riddahu gitu apa makna dia bilang irtad damin ahli senawal jemaah gitu yang dia maksud murtad itu murtad dari ahlu sunnah jadi ini penuh dengan takiyah takiyah ini iya itu kitabnya yang di dulu ditampilkan oleh Ustadz Alwan yang ada tahrif ziadah nuqson itu kita apa Ustadz itu Alkapi yaitu itu kutipan pendapat itu sering saya bahas jadi Alkafi ya saya bahas kemarin juga kepada dia tapi dianggap misalnya dimana itu Alkafi Juzdua halaman 634 Ibn Hakim an Hisham bin Salim an Abi Abdillah alaihissalam Alhamdulillah in Alquranin ladhi ja'abihi Jibrilu alaihis salam ila Muhammadin sallallahu salam sabata asyara alfi ayatin ini jelas di Alkafi ini tapi itu merupakan begitu hadis paling apa yang otoritatif kalau di kita posisionnya sama dengan apa Bukhari Jadi kafih ini terdiri dari dua bagian besar Yaitu usulul kafih dan furu'ul kafih Nah ini di usulul kafihnya menyebutkan bahwa Quran yang dibawa oleh baginda Jibril kepada baginda Nabi itu sebanyak 17 ribu ayat Nah ketika saya baca ini kemarin Saya malah ditanya balik Ditanya balik begini kan di TV edis itu Sekarang tunjukkan pada saya Dan Quran surat As-Sof Ada nafsiran di Rasulim Yaitu min ba'di semuhu Ahmad itu Sebutkan pada saya di Bibel mana Bahwa Yesus itu berkata seperti As-Sof ayat Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 6 itu Akhirnya gak ada Oh ada saya menunggu kan Ada ada jadi begini Saya jawab kemarin itu Bahwa di dalam Bibel berbahasa Arab Ada bunyi begini Lakini akululakumul haqqah Innahu khairulakum inintalik Liannahu illam ampalik la yaktikumul mu'azzi Ini kuncinya mu'azzi Makanya sebentar Sebentar Ini di dalam Yohanes 16 Ayat 7 Atau nomor 7 Jadi konsep mu'azzi Ada Penghibur Nah Yang dimaksud penghibur ini Juga di ayat lain Maksud Perikletos Di ayat lain dimaksud macam-macam Iyalah baginda nabi Gitu mes Ayat kamu Gus 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 Ramli begini Ada khilaf ya Ada perdebatan Termasuk juga Moreh itu pendapat bahwa Para Kletos Atau Muhammadim Itu tidak merujuk Pada Rasulullah Saya juga berpendapat Seperti itu Belum tentu juga Itu merujuk ya kan Saya Kalau saya Sering ditanya Bahwa Dimana nabi Disebutkan di perjanjian lama Saya katakan bahwa Ya perjanjian lama itu Ada Ada kitab-kitab yang Disebutkan itu Dan tidak ada Misalnya kitab Apa namanya Sefer Apa itu Sefer Hayasar Sefer Hayasar Itu kitab orang jujur Itu tidak Itu tidak ada Sampai sekarang Memang begini Kita coba Agak Ini ya Mengkerucut aja Kepemahaman Kepemahaman Syiahnya dia ini Saya berpikir Dia ini lebih kepada Syiah yang Syiah London itu Jadi Ada memang yang Syiah London Syiah yang takfiri Yang bahkan untuk Sekedar Berdoa aja Harus dimulai dengan Melaknat para sahabat Melaknat Aisyah Dan Iya itu ada Digital Ada Tapi ada beberapa Yang tidak setuju Dari kalangan Syiah Itu yang Mengatakan mereka ini Teroris Teroris Jadi Bagian ekstrim Juga dalam Syiah Memang Iya Memang saya juga Kadang-kadang begini Di Muhammadiyah itu Kita tidak Saya sebenarnya Agak satu Mokif dengan Ustadz Abdul Malik Bahwa memang Harus berhati-hati Dalam takfir Mu'ayan Kan ada takfir Mutlak Ada takfir Mu'ayan ini Takfir pribadi Nah ini yang Harus berhati-hati Kau muslimin Karena itu bahaya Jadi Memang butuh 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 Pembahasan khusus Tentang Bagaimana Proses ini Tapi Kalau kita merujuk Kepada karakter Perlaku Sekarang kita batasi Aja ke orang ini Aja lah ya Orang ini Menurut saya Ini Ustadz Ini sepertinya Anak baru gede Masih anak-anak Masih muda Oh belum tua ya Suaranya kok Belum tua Belum tua Ustadz Belum tua Masih anak-anak Sepertinya Jadi Biasalah mungkin Cari panggung Cari Sensasi Tapi saya pikir Kalau kita ingin Bantah dia Memang harus dibantah Karena dampaknya Kepada umat Jadi bukan soal saya Bukan soal antum Bukan soal pribadi-pribadi Ya Saya bahkan Kalau ketemu dia Dibilangin Bahlul Tolol Saya gak masalah Saya bilang sama dia Bahwa Kalau saya pribadi dihina Itu saya Pribadi yang tidak penting Anda hina saya Saya kasih kursi Silahkan anda duduk Hina saya sepuasnya Tapi jangan agama Allah Jangan Allah Itu beda cerita Jadi Itu nanti kita Kita bisa fokus Ke pribadi orang itu aja Ustadz Fadal Siap Ustadz Ustadz Loh kok gak ada sih Ya Gimana Saya mau terangkan Yanis 167 Terhitung Oke ya Boleh Boleh Silahkan 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 Kita berpijak Dari mana Ini apa namanya Original text Bible itu berasal Karena Yohanes bukan orang Arab Nabi SAW juga bukan orang Arab Kan gitu Nggak 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 Kita berpijak Kepada original text Yang digunakan oleh Bible Itu sendiri Bisa bahasa Yunani Bahasa Ibrani Maupun bahasa Ramai Kita coba lihat Nggak 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 Masalahnya Saya membaca Buku kitab Dua buku Yang satu itu 600 halaman Judulnya itu Dalam bahasa Madura Muhammad Inward Scriptures The Parsi Hindu And Buddhist Scriptures Karya Abdul Abdul Hak Widyarti Dan Siapa ini namanya Profesor Dr. David Benyamin Kildani Abdul Ahad Dawud Pendeta Katolik Roma Sektor United Kaldean Itu Jadi Dari buku ini Ditranslate Ke dalam bahasa Indonesia Bukunya hijau Ramalan tentang Muhammad SAW Dalam kitab Suci Agama Surwaster Hindu Buddha Dan Kristen Saya baca Di bagian Kristen Ini Saya membaca Buku orang Buku orang Terima kasih Agus Ada Nantikan juga Di kitab itu Kan disebut Rasulullah Itu Akal Kiaftar Kan Akal Kiaf Akal Akal Kiaf Akal Saya izin ya Mori Rizky Semua ini Saya disini aja Tapi makan dulu Lanjut Lanjut Saya buka Apa namanya Dua Gita Sebentar Saya buka Sama Seperti Sampian Punya Ini Sebentar Ini Kalau Dalam Original Text Yang Pada Yohanes Sekel Ke-16 Ketujuh Ya Gingg Gingg Sini 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 Ilang Ilang Apa Bang Suaranya Kecil Bang Ya Bang Su Oh Ini Bang Su F Ya He He Waduh Waduh Asik Assalamualaikum Assalamualaikum Halo Waalaikum Assalamualaikum 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 Ada Ada Aman Lanjut namun benar yang kuatakan ini kepadamu lebih berguna bagi kamu jika aku pergi sebab jikalau aku tidak pergi penolong itu tidak akan tidak akan datang kepadamu tetapi jikalau aku pergi aku akan mengutus dia kepadamu penolong yang ditutup penolong menurut David Keliani dan apa abdulhaid hak wediarti ini begini pengarang kitab atau buku ini yang satu dari ulama apa Weda tapi masuk Islam nyamanya Abdul ahad widiarti yang satu dari pendeta ulama Katolik Abdul ahad daud nama aslinya David kalian jadi yang dimaksud yang dimaksud apa namanya penolong yang dimaksud apa penghibur yang dimaksud ya banyak ini ada campur tangan orang Islam di situ dong bukan bukan begitu karena begini makanya kita bahas orang Islam nggak beriman di sini lo sebentar lah kemarin kan kita bahas itu Oh jadi kalau begitu Islam itu mencontek atau ngais ngai terhadap kita bubukan bahwa Al-Ma'idah 44 46 itu tidak finishing finishingnya di 48 yaitu musaddiqan lima baina yadaihi minal kitab wa muhaiminan aleh jadi Al-Quran itu membenarkan 104 kitab suci dan lembaran suci setelah mengkoreksinya gitu loh setelah memuhaiminan menurut siapa saya sebutkan kemarin menurut Abu Hayyan Al-Andalusi ini Aba Alwan lebih paham ini dalam kitab tafsirnya Al-Bakhrul Muhyiddah di justiga halaman 512 bahwa muhaiminan aleh itu sama dengan minan aleh artinya apa segala informasi kitab suci sebelum Al-Quran kalau itu memang betul-betul sama dan disebutkan di dalam Al-Quran maknanya maksudnya itulah kebenaran kalau bertentangan secara diametrikan itulah bukan kebenaran begitu tapi gini sehari-hari iya iya nggak papa pakai tafsir cuma masalahnya kalau terlalu membabi buta ini juga salah juga karena masalahnya kenapa itu yang tadi disebut teks-teks tadi kalau kita mengacu kepada bahasa aslinya itu itu gendernya feminim kalau itu mau ditempatkan kepada baginda setuju nggak baginda jenis kelaminnya berubah jadi perempuan dengan meskipun artinya begini kan tadi dijelaskan ya kalau informasinya itu maknanya maknanya kan maknanya sesuai dengan makna informasi Al-Quran itu kebenaran jadi misalnya kalau ternyata hibur atau apa atau prakletos atau yang lain-lain itu secara makna tidak sama ya ditolah oleh Al-Quran sendiri Al-Ma'idah 8 jadi yang saya baca itu 18 tafsir misalnya Al-Qasimi dalam mahasinu ta'wil gini 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 besar omli gini saya saya coba karena saya garis bawahi dulu ya saya basically orang perbandingan agama gitu bukan tafsir Al-Quran jadi saya orang yang tidak terlalu konservatif gitu untuk membabi buta gitu kan tentang Islam makanya pendapat saya agak beda sendiri gitu saya bersatu objektif disini kalau kita mau misalkan ngomong kayak tadi gitu ya berarti konsekuensinya setuju tuh Nabi Muhammad jenis kelaminnya berubah jadi perempuan Hai lu yang enggak begitu maksud saya itu secara makna sudah bertentangan iya 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 nggak papa gini-gini setelah gini setelah bentar 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 gini yang perlu usah dromli yang perlu serah melipahami gitu kan kalau kita tinjau secara maknawi secara maknawi tapi kita harus melihat definisi leksikografi juga gitu atau pemaknaan dari setiap kata yang pakai bahasa aslinya karena Bible nggak ditulis pakai bahasa Arab tapi pakai bahasa Greek koine Yunani betul 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 dan konteks ya ya itu saya tanyakan sudah ya ya nah yang jadi masalah ketika di statement kan di statement kan ini apa namanya bahwa itu kepada baginda akan ada jadi masalah gitu jadi masalah kenapa karena standar leksikografinya definisi leksikografinya itu tertuju kepada untuk sifat perempuan gitu yang jadi masalah dan itu nggak 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 sepadan dengan apa yang diciri-cirikan kepada Nabi Muhammad itu yang pertama harus dipahami kenapa saya tidak setuju dengan itu gitu itu yang satu yang kedua bagaimana dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 146 karena ketika kita bisa temukan orang-orang zaman sekarang ya gitu Wah ada nih apa namanya nama baginda atau ini untuk baginda gitu itu gugur itu serat Al-Baqarah 146 coba antum cek gimana yang 146 intinya gimana intinya yang dikatakan mereka mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mereka menyembunyikannya itu itu anu apa namanya makanya ketika kita membahas tentang kitab-kitab terdahulu itu saya sudah sampaikan di kiai murtad itu fokus kita kepada hadis ya dalam Fadkul Bari just 5 dan just 8 juga dalam sunnah nulkubro just 10 begini buninya buninya ini sikap kami tak gitu kan kepada kiai murtad itu jadi dari dari hadis ini bahwa terhadap kitab-kitab suci sebelumnya itu ya bener kalau menurut sampaikan maknanya kepada perempuan ditolak oleh hadis ini jangan didustakan semuanya karena disana dalam bahasa yang enak ini disana ada sisa-sisa firman iya itunya betul tapi kalau untuk untuk berbicara ada nama Nabi Muhammad sebentar ini apa namanya Ustadz izin nah kalau kita bicara itu ada nama Nabi Muhammad maka gugur surat Al-Baqarah 146 loh kok bisa gugur ya coba antum baca dulu tafsirnya deh bebas mau dari jalan lain mau dari ibna tafsir bahasa yang enak sampai saya manas buka tafsir nah yaitu repotnya kita nggak akan nyambung ngobrolnya kalau antum nggak baca kita tafsirnya dulu nah tertulis konteksnya lebih tepatnya dari apa keterangan yang pernah tertulis dalam kita mereka gitu loh nah jadi kalau misalkan kita mau bicara itu ada gitu loh maka jatuhnya itu gugur surat Al-Baqarah 146 karena Allah sudah menglegitimasi bahwa itu sudah disembunyikan gitu loh ya mohon izin ya yang disembunyikan itu dalam arti mereka lebih mengenal baginda Nabi terhadap anak-anaknya sendiri kan begitu hadisnya iya betul tapi tetapi yang kita kaji ini adalah yang tertulis yang ada sekarang kan nah kagian tertulis itu sesuai dengan ya lagi-lagi fathul bari ya bahwa kita saya menyampaikan tadi jangan ditolak semuanya jangan ditolak semuanya kalau saya kalau saya gini ini prinsipnya ketika untuk bicara yang berbicara untuk bicara nama ya Ustadz Romli ini izin nih mohon maaf karena saya nguasain bahasa Ibrani gitu loh nggak cuma nguasain bahasa Arab gitu loh kalau kita bicara teks Ibrani gitu loh masalahnya enggak ada yang masuk dengan Rasulullah jadi tertolak semua kalau untuk bicara nama ya saya nggak ngomong siri-siri nih tapi ngomong nama apa para kleta para kleta itu itu untuk perempuan gendernya dan makanya kan saya belum menjelaskan secara lengkap ya jadi maksudnya dari abu khiyan al-andolusial dalam bahwa muhiddu bahwa kalau secara makna itu tidak sama dengan apa yang dimaknai menurut abu'an ya setolak gitu loh tetapi ada hadis lainnya bahwa sayuris kudensi bahwa Allah itu disebut dalam kitab Allah jadi artinya apa saya baca hadis lengkapnya disini itu berapa dan Nabi hadis ini diwakil oleh Ibnu Hibban oleh Ad-Firmiri oleh Ahmad bin Hanbal oleh Imam Nawawi bahkan awal itu jelas Al-Azharun Nawawi aman 94 hadisnya yang tapi doanya dan Nabi begini Allahumma yang menarik itu apa yang aku doa kepada engkau dengan semua asmakmu di fase kedua disini kita kitabkan tetapi menurut Ibnu Hibban dan lain-lain bahwa kitab Allah itu 104 kitab suci dan suhuf artinya apa kalau Allah itu disebutkan dalam semua kitab suci beliau yang tidak semuanya diturunkan dalam bahasa Arab maka yurisprudensinya asma'un Nabi SAW juga bisa dilaca dalam kitab-kitab suci sebelumnya dilaca untuk apa ya untuk kita cocokkan dengan makna dan hadis makna Quran dan hadis atau tidak cocok secara makna saya paham kok Ustadz Romli dasar itunya makanya saya kurang-kurang tertarik dasar substansi hukum itunya yang saya mau tanya bahkan mana yang cocok dengan baginda dari sisi nama sok ayat apa aja kita bedah disini kan tadi hadisnya sudah saya baca bahwa bukan-bukan lalalala bukan-bukan hadisnya usadz Romli kita jangan out of topic disini yang saya ya yang saya tanya gitu kan yang itu terindikasi untuk baginda dari ayat kitab lain gitu itu yang mana nama-nama itu Bang yang tertulis sekarang itu kita akan berbicara oke 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 ya masuk masuk juga gimana gimana nggak 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 akan masuk juga sama-sama Ustadz Romli kalau misalkan kamu terangin soalnya gini nggak akan masuknya saya belum menjelaskan potong-potong kan enggak enak kalau dia begitu gitu ya susah memang ya kalau sama cocok lo enak United helped Terima kasih.